Oke, balik lagi ke video gue. Hari ini gue akan menunjukkan tutorial bagaimana caranya mengecat casing dari PC. Jadi langsung kita mulai aja. Persiapannya untuk mengecat apa aja sih? Pertama, obeng untuk ngebuka-ngebuka. Amplas, ini opsional. Amplas yang gridnya seribu atau mungkin lebih halus lebih baik. Masking tape, lem kayu, ini cukup opsional. Nanti gue kasih lihat di video kegunaan yang gue pakai untuk apa. Sama catnya itu sendiri. Cat yang dibutuhkan itu apa? Yang pertama dan penting itu adalah primer grey. Premier atau surface, lo mesti beli dulu. Terus warna utamanya. Warna utamanya yang gue pakai warnanya putih. Ini arctic white. Dan memang gue mau rakit motherboard yang gue beli warnanya arctic. Jadi pas banget. Dan ini juga opsional. Top coat. Top coatnya gue beli dull aquare. Dull aquare itu jadinya warnanya doff. Minimal dua warna ini harus lo punya. Warna surface dan warna utama. Warna surface itu untuk apa? Dia untuk nempel ke part lo. Dan ngebantu untuk cat selanjutnya nempel lebih kuat lagi. Misalnya itu juga di casing gue ini kan warnanya hitam. Kalau misalnya gue langsung timpa warna putih, itu akan warnanya jadi keabu-abuan. Makanya warna surface ini juga sangat membantu. Dia akan nge-blocking jadi abu-abu dulu. Dan timpa jadi warna putihnya jauh lebih gampang lagi. Untuk di warna utamanya sendiri, gue saranin kalau misalnya lo pengen di luar warna putih atau hitam. Misalnya warna-warna cerah, warna merah, hijau, kuning. Itu setidaknya lo cat dulu surface dan putih baru warna cerah. Itu warnanya akan jadi lebih bagus daripada hitam langsung lo timpa warna cerah. Atau hitam lo kasih surface terus kasih warna cerah. Kecuali kalau lo misalnya sudah mulai warna-warna metallic. Kalau warna metallic itu gue saranin primer dulu. Cat hitam. Habis itu timpa warna metallic yang lo mau. Kalau warna surface langsung lo timpa metallic juga nggak apa-apa, nggak masalah. Terus lo bisa lihat ya di gue ini ada tiga merek cat yang berbeda. Ini tidak gue saranin. Kalau bisa warna yang pengen lo pake itu semua mereknya sama. Kenapa? Karena mereka bahan kimianya berbeda. Kayak ini acrylic leker, ini acrylic leker, ini acrylic epoxy. Itu kadang takutnya justru cat lo nggak cocok malah jadi membentuk satu cat yang jelek. Tapi untungnya gue udah coba ngetes di papan cardboard. Hasilnya lumayan bagus. Jadi gue coba lanjutin aja ya. Oke untuk persiapannya gue rasa ini aja udah cukup. Langsung aja kita ke video tutorialnya ya. Kita mulai dari pisahin part yang bisa dipisahkan. Biar fokus ngecatnya jadi lebih gampang. Selanjutnya pretelin part yang memang bisa dipretelin biar nggak kena cat. Kalau nggak bisa dipretelin ya coba ditutupin aja dengan masking tape. Atau nggak lem kayu atau nggak koran. Oke disini ada glossy-glossy itu lem kayu yang kering gue pengen tutupin bagian ini biar nggak kena cat. Karena kalau pakai masking tape potongannya sedikit susah jadinya gue pakai lem kayu. Kalau semuanya udah ketutup part yang mau dan nggak mau dicat. Sekarang waktunya kita mulai prosesi catnya. Oh iya ini bagian opsional yang gue bilang tadi. Untuk part yang super mulus kayak cover depan. Gue sih amplas sedikit biar agak kasar. Tujuannya biar cat yang gue cat nanti megangnya lebih kuat. Nggak mudah kak lupas. Dari proses ngecat kita mulai dari primer, warna utama, disusul sama top coat. Untuk cara cat yang bener-bener, ikutin aja sesuai dengan peraturan yang ada di kalengnya. Karena setiap cat kaleng punya cara ngecatnya masing-masing. Untuk saran dari gue yang pasti kalau ngecat di ruangan terbuka dan jangan terlalu banyak debu. Catnya juga dimulai dari bagian-bagian yang susah dijangkau dulu. Habis itu cat keseluruhan. Untuk bagian-bagian yang nggak keliatan kayak kolong casing atau belakang casing. Boleh lu nomor 2 kan ngecatnya. Biar cat lu rapi dulu sesuai yang lu mau tanpa kehabisan cat duluan. Kalau catnya udah, tinggal tunggu 3 hari biar yakin catnya bener-bener kering. Dan siap kita rakit. Terima kasih telah menonton! Jadi inilah hasil pengecatan dari setelah menunggu 3 hari pengeringan. Jujur gue cukup puas dengan hasilnya. Tapi mungkin gue akan kasih beberapa input yang mungkin akan lebih membantu buat lu yang pengen coba cat casing PC. Jadi lebih bagus dari yang gue buat. Yang pertama, pakailah jumlah cat yang sedikit lebih banyak. Gue kemarin sempet kira satu casing ini cukup dengan satu kaleng aja untuk warnanya. Ternyata butuh dua kaleng karena banyak selak-selaknya. Ada kejadian dimana gue harus ngecat warna putih. Dan gue pergi dulu pergi beli cat tambahan untuk ngecat lagi karena ada warna yang kurang-kurang. Yang kedua, waktu lu ngecat pastiin lu ngecatnya itu rata ya. Misalkan satu lapis semuanya harus perlakuan yang sama satu lapis. Jangan karena lu ngeliat satu udah ngecatnya bagus dan satu masih kurang rata. Lu coba lapisin lagi yang kurang rata itu dan yang bagus lu lengkapin. Hasilnya itu akan belang apalagi kalau di warna-warna yang cerah. Kayak warna putih. Ini contohnya gue warna depan ini. Akhirnya agak sedikit abu-abu dibandingkan dengan warna dalamnya. Yang sedikit lebih putih. Kenapa? Karena gue waktu ngecat yang depan, gue ngeliat sudah bagus dan sangat licin. Gue pikir sudah gue lengkapin aja. Sedangkan yang casingnya, karena gue masih merasa kurang, gue coba cat lagi. Ujungnya dia jadi lebih putih. Di sini juga ada cat yang berapa belang ya. Kayak di sini ada hitam-hitam itu gak masalah karena nanti ujungnya akan ketutup sama motherboard. Dan yang ketiga mungkin buat gue kasih saran lagi adalah kesabaran. Gue waktu ngecat ini sedikit kurang sabar. Sangat terburu-buru. Mengikuti semua peraturan, tapi gue terburu-buru untuk ngecatnya. Ujungnya gue gelisah dan banyak keringet yang netes. Ujungnya beberapa cat ini ketetesan sama keringet gue. Tapi di sini gak terlalu kelihatan. Bagian belakangnya sih agak jelek. Di poin kesabaran, kenapa gue bilang kesabaran? Ya karena waktu gue ngecat, ada total 4 kaleng yang harus gue pakai. Kaleng pertama adalah primer. Kaleng kedua dan kaleng ketiga adalah putih. Kaleng keempat adalah doftop coat finishing gitu. Nah karena gue terlalu terburu-buru dan cara ngecat, yaitu pencet tutupnya. Sampai di kaleng ketiga putih, gue itu ngecatnya udah mulai kurang bagus. Kebetulan memang kalengnya juga kurang bagus. Gue ngocoknya kurang bagus. Dan pas nyemprot juga karena udah keram. Jadi hasil ngecatnya juga agak-agak muncrat-muncrat. Dan akhirnya agak beberapa rusak di beberapa titik. Kayak contohnya ini. Dan di bagian dalam yang sebenarnya itu agak jelek banget. Cuma karena ketutup jadi gak keliatan. Oke sekian video dari gue dari tutorial cara ngecat casing PC. Kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum jelas. Yang belum gue jelasin di video. Lo boleh komen di bawah. Kalau suka dengan video ini boleh like. Kalau gak suka boleh dislike. Boleh bantu share juga kalau misalnya lo mau share ke yang lain. Subscribe juga channel gue kalau memang suka video-video yang gue upload. Gue Vincent. Thank you for watching. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax